Anggota Resmob Polda Metro Jaya selasa 31 Januari membeku 6 pelaku perampok spesialis Nasabah Bank. Kenam pelaku terdiri dari P ditangkap di Yogyakarta, AS ditangkap di Jawa Timur, sementara 4 pelaku lainnya R, J, T, dan M ditangkap di Jakarta. Selain itu, masih ada 3 rekan mereka yang masih buron dan kini masih dalam pengajaran petugas. Kini pelaku berikut barang bukti seperti pistol, linggis, tang besar, martil, maupun peralatan lainnya diamankan di Polda Metro Jaya. Pelaku terakhir kali melakukan aksinya di dua lokasi, yaitu Cakung, Jakarta Timur, dan Medan Satria, Bekasi. Namun langkah mereka kemudian terendus petugas dan salah satunya berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Heri Heriwawan mengatakan, Setiap beraksi, mereka selalu bergrombol dengan sasaran para nasabah bank yang baru mengambil uang dalam jumlah yang besar. Setelah jalan korban dipastikan, kemudian pelaku lainnya bersiap di luar untuk membuntuti. Setelah situasi diniaya aman, pelaku menghentikan kendaraan korban dengan menodongkan senjata api dan mengeluarkan tembakan ke udara lalu merampas tas milik korbannya. Para pelaku merupakan residipis dan tidak segan-segan menembak korbannya jika melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.